Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Catrik, Bitrik ID Ini adalah video teori kedua di channel ini Setelah 3 bulan yang lalu, kita membahas cara menghapal kode warna pada resistor Sesuai judul yang tertera, hari ini kita akan membahas cara kerja relay Beserta animasi yang akan memudahkan kalian Apa itu relay? Relay adalah sebuah perangkat yang bekerja berdasarkan elektromagnetik Untuk menggerakkan sebuah saklar elektronis atau sejumlah kontaktor yang tersusun Yang mana elektromagnetik tersebut memanfaatkan tetangga listrik sebagai sumber energinya Sampai sini sudah paham? Jika belum, coba perhatikan huruf yang diberi warna sambil melihat gambar yang akan saya ilustrasikan Relay adalah sebuah perangkat yang bekerja berdasarkan elektromagnetik untuk menggerakkan sebuah saklar elektronis atau sejumlah kontaktor yang tersusun Yang mana elektromagnetik tersebut memanfaatkan tetangga listrik sebagai sumber energinya Perhatikan reaksi saklar apabila kumparan elektromagnetik di aliri tegangan listrik Apabila kumparan elektromagnetik di aliri tegangan listrik, maka saklar yang ada pada relay akan terhubung Dan jika tegangan listrik terputus dari kumparan, maka kondisi saklar akan kembali seperti semula NO adalah singkatan dari Normally Open Open adalah buka, yang berarti kondisi saklar pada relay terbuka atau terputus Dan NC adalah singkatan dari Normally Close Close adalah tutup, yang berarti kondisi saklar pada relay tertutup atau terhubung Tahukah kalian? Kita baru saja mempelajari relay dengan jenis SPDT Apa itu relay SPDT? SPDT adalah singkatan dari Single Pole Single Throw Yang berarti relay ini hanya mempunyai satu saklar tunggal Sampai sini, apakah cara saya menyampaikan teori ini mudah dipahami? Saya menunggu jawaban kalian di komentar Contoh 1 Mengaplikasikan relay SPDT pada sebuah lampu Coba perhatikan reaksi pada lampu apabila relay kita aliri tegangan listrik Kesimpulannya adalah Tegangan 5 pol memberi arus kepada relay Dan relay menghubungkan jalur palsa yang terputus sehingga lampu menyala Kalian pasti berpikir cara ini cukup rumit Dan akan mengganti relay dengan saklar biasa yang sering kalian gunakan di rumah Tapi tunggu sebentar, coba perhatikan ilustrasi pada contoh pertama ini Kita coba tambahkan rangkaian IR remote pada input relay Metode ini adalah metode yang sering kalian praktekkan di rumah pada saat menyalakan TV dengan remote Remote mengirimkan sinyal menuju rangkaian IR Dan rangkaian IR sebagai saklar yang menghubungkan tegangan berinput kecil menuju relay Kemudian relay tersebut berfungsi menghubungkan tegangan berinput besar Sehingga rangkaian elektronik pada TV beserta tabungnya menyala Dengan adanya relay, kita bisa menghidupkan unit elektronik berdaya besar dengan rangkaian berinput kecil Metode ini sudah saya praktekan pada beberapa video yang berisi rangkaian unik yang ada di channel ini Baik itu saja pertemuan kita kali ini Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami serta bermanfaat Bagikan video ini kepada teman-teman elektronika agar mereka juga memahami fungsi relay Sampai jumpa di tutorial berikutnya Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!